Jadi kita kaum muslimin mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai panduan Tapi bukan berarti kita tidak boleh mencontoh Musa, tidak boleh mencontoh Ismail, tidak boleh mencontoh Ibrahim Dari semua teladan Nabi-Nabi semua itu, itu kalau bahasa Surabaya tumplek-plek di dalam diri Nabi Muhammad SAW Sama seperti, kalau kita membaca Al-Quranul Karim, itu ibaratnya sama membaca kitab-kitab suci sebelum Al-Quran Di dalam Al-Quran ada Tawrah, di dalam Al-Quran ada Injil, di dalam Al-Quran ada Zabur Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih. 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 Terima kasih.